Tadi kita membahas dua hal, dan pertama mengenai Golden Visa, yaitu kebijakan baru yang akan kita luncurkan dalam waktu yang singkat untuk menarik lebih banyak talenta-talenta berkualitas di bidang digitalisasi, di bidang kesehatan, maupun juga talenta di bidang riset, maupun juga berkaitan dengan teknologi, dan kita harapkan bisa meningkatkan bukan hanya investasi, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Karena kalau kita lihat sekarang di dunia ini banyak sekali kebutuhan dari talenta-talenta dari sisi ekonomi digital. Kita harapkan ini membuat Indonesia menjadi epicentrum daripada pergerakan ekonomi ke depan, termasuk juga tentang sustainability, tentang keberlanjutan. Karena kita ada di, tentunya sebagai negara kepulauan terbesar, dengan kemampuan untuk menyerap emisi karbon juga yang sangat besar. Kita harapkan Golden Visa ini yang nanti jangka waktunya 5-10 tahun menjadi game changer, menjadi sesuatu yang berbeda, dan akan membawa lebih banyak juga wisatawan baik yang disebut digital nomad, maupun juga yang berkaitan dengan digital entrepreneur yang akan berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, semuanya akan mempersiapkan dan segera akan diumumkan oleh pemerintah. Ini yang nanti akan dipastikan, pemerintah hukumnya, karena ini akan menyangkut terhadap kebijakan visa, nanti Kementerian Hukum dan HAM yang akan mengumumkan, dan juga nanti peraturan-peraturan turunannya. Yang kedua adalah mengenai inflasi, khusus berkaitan dengan biaya angkutan udara. Seperti kita ketahui, biaya angkutan udara ini menyumbang cukup signifikan dari inflasi, terutama di daerah Indonesia bagian timur. Tadi rapat mengkaji komponen-komponennya, dan kita akan tingkatkan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi, melalui pola kolaborasi, dan juga nanti di daerah-daerah tertentu di Indonesia bagian timur, kita harus pastikan kebijakan yang tepat untuk mensubsidi agar biaya transportasi angkutan udara ini bisa harganya lebih terjangkau. Jadi itu upaya lintas kementerian dan lembaga juga. Jadi harapannya juga nanti di Indonesia bagian timur, biaya yang berkaitan dengan transportasi udara dengan penambahan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi, dan juga jumlah dari angkutan logistik yang lebih murah, maka bauran kebijakan ini akan menghasilkan harga tiket yang lebih murah. Polanya adalah pola block seat yang sudah kita coba di Wakatobi, dan nanti akan dikembangkan di destinasi-destinasi lainnya. Jadi pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat dan maskapai penerbangan akan melakukan kebijakan block seat sehingga mungkin 20-30% dari kebutuhan itu akan terjamin sehingga harga tiket bisa ditekan lebih rendah lagi. Yang kedua, kita melihat load factor dari tingkat keterisian penerbangan itu sekitar 80%, berarti ada 20% yang tiket yang tidak terjual. Oleh karena itu kita akan mendorong pola promosi yang lebih awal untuk memberikan diskaun sekitar 40% dari 20% tiket yang tidak terjual. Kita harapkan ini akan menurunkan tiket pesawat secara keseluruhan mungkin di level antara 8-10%. Tadi ada Pak Menteri BUMN yang membidangi, tapi kami belum menghitung. Tapi yang kita akan melihat bahwa pergerakan nusantara-nusantara pasti akan sangat tinggi karena peminat sepak bola ini sangat besar. Jadi target kita 1,4 miliar pergerakan nusantara dan salah satunya ini didorong oleh sports tourism.